Intro Manajemen PSM Makassar Saat ini sudah mengantongi dua nama penyerang asing non-Asia yang akan didatangkan untuk kompetisi musim depan. Menurut Munafri Arifuddin, dua penyerang yang menjadi incaram PSM belum pernah merumput di Indonesia. Musim lalu, PSM diperkuat oleh dua penyerang berpaspor Asia. Kedua pemain itu adalah Bruce JT, Australia, serta Alessandro Ferreira Leonardo Hong Kong. Namun, kedua pemain itu tak bisa menjadi mesin gol yang bisa diandalkan oleh Juku Eja. Kita kerucutkan kandidatnya sekarang tinggal dua nama. Kemungkinannya pemain ini tak pernah bermain di Indonesia, ujar Munafri Arifuddin. Pelatih PSM, Robert Rene Alberts pun mendukung rencana dari manajemen Juku Eja. Ia mengakui kesalahannya yang merekrut penyerang asing asal Asia dalam dua musim terakhir. Ide saya sejak dua tahun terakhir menggunakan striker Asia dan sepertinya ini tak berjalan sesuai rencana. Jadi untuk musim depan akan ada perubahan, ucap Robert Rene Alberts. Saat ini, ayam jantan dari timur sudah dipastikan mendepak dua penggawa asingnya, Stephen Paule dan Alessandro Ferreira Leonardo. Beberapa penyerang asing yang sempat diisukan akan merapat ke PSM adalah David Dasilva, eks Persebaya Surabaya, dan top scorer Liga satu musim lalu, Alexander Rakic, eks PS Pira. Dua pemain asing yang sudah dipastikan akan bertahan adalah Wiljan Pluim dan Mark Klok. Kedua pemain itu memang menjadi kunci keberhasilan Juku Eja yang finish sebagai runner-up Liga satu musim lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!